Kok balesnya lama? Gak ada sinyal kah? Terus balesannya apa lo tau? Gak ada perasaan. Terus lo kalo dapet respon kayak gitu gimana? Ngambak, kesel. Ya jangan dong, ya karena itu lo yang salah. Lo yang baper gitu. Ya tapi kan bang, dia selama ini ngebales chat gue, ngerespon chat gue gitu. Jadi ya wajar kalo gue baper. Ya, salah dong. Gini, dia tuh bales chat. Chatting kan ngetiknya pake apa? Pake jari kan? Bukan pake hati. Ya lo salah kalo lo masukin ke dalam hati gitu loh. Kalo orang lain aja bisa ngetik ha-ha-ha tanpa berekspresi. Ya kenapa enggak dia ngetik I love you tanpa ada rasa cinta gitu loh. Ya udah gitu, gak usah. Ya memang gitu, kesel gitu. Karena lo tuh chattingan kan berdua ya. Tapi jatuh cintanya sendiri ya memang sakit, kesel. Cuman ya udah gak usah. Kesel terus menjelek-jelekan. Nah dia aja emang tukang ghosting. Ya enggak gitu ya. Ya emang dia gak suka gitu. Sama point of view-nya kayak ketika lo dideketin sama orang yang lo gak suka gitu ya. Ya begitu juga gitu yang dia rasain. Soalnya kalo terus lo paksain gitu. Tetep lo kasih perhatian. Chat yang intens gitu dari lo. Dan lo menunggu gitu. Lo menunggu. Berharap kalo dia bakal luluh dan mau sama lo gitu. Ya yang ada lo malah akan membuang waktu lo untuk menunggu gitu. Gak akan ada. Ya kalo mau dari awal juga nih. PDKT-an lo itu bakal responsif. Gak kayak gini. Ini tuh udah yang di fase dimana. Ya udah jelas kan dia udah bilang gak ada perasaan. Gue gak tau ini bener apa enggak. Tapi ya faktanya ya memang banyak kejadian gitu. Terus gue harus gimana bang? Yaudah. Lo tutup chatnya. Lo cari gebetan baru. Lo deketin. Ingat men. Lo terlalu berharga untuk menunggu orang yang tidak menginginkan lo. Ingat. Hargai diri lo sendiri. Cari gebetan yang emang bener-bener mau sama lo gitu. Gak usah gak usah. Gak usah lo berharap. Nanti dia suatu saat dia akan dulu gak usah bullshit. Kalo mau ya dari awal mau. Kalo nunggu lama. Terus nanti akan dulu. Jatohnya bukan mau. Karena dia mau gitu. Jatohnya mau karena dia kasihan. Emang lo mau? Dia pacaran sama lo cuma karena lo kasihan. Enggak kan? Men. Mencinta itu akan terasa indah ketika cinta lo itu mendarat di orang yang tepat. That's it. Stop galau. Lo cari perikadian yang baru. Yang bener-bener mau sama lo. Oke?